cek cek hari ini cerah ya alhamdulillah cerah itu maksudnya jalan depan santan masih tanah iya tanah-tanah berbatu-batu berlumpur-lumpur jadi kalau saya keluar kemense kebangkan kebang lewatin jadi selam itu lumpur banyak lumpur aduh masuk bank banyak lumpur untung bawa sarung akhirnya saya melinting saya pakai sarung gumpang kita bisa mulai salahnya jalan-jalan Alhamdulillah Hai senang hundula salatu salam Allah Rasulullah sekalau jika Allah sallallahu alaihi wa sallam untuk nanti kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aku warga beliau seperti itu serta siapapun yang sedia di Jumlah hingga hari jamut kemudian kemarin kita sudah selesai tentang Mayyid jadi kalau kalau Mayyid itu Nabi Hamzah disa'i setakat mempastikan yak di setiap Qur'an termasuk Hafz lahwat hal Mayyid nah ada pun Nabi ketemu dengan Maitan Maitan kalimat dan juga lah maafi hina yitan lu mentasjidkan jadi yang paling banyak mentasjidkan itu Nabi ya paling konsisten konsisten konon katanya yang nggak konsisten itu hafz bukan nggak konsisten ya ini sampai-sampai Gus Bahak itu pernah ngomong ya beliau kan pemerhati Qur'an luar biasa ya beliau itu bercita-cita satu saat kalau ketemu Imam Hafz pengen nanya ini jenengan ini konsisten meriwayatkan atau tidak konsisten di dalam membaca Qur'an ya karena di tempat ini begini tempat ini begitu gitu kan sealah ketika di ayat sebelumnya pakai wajan sa'ala sa'ilun tetapi ketika filamernya pakai sal salbani israelun itu kan nggak kompak salah sal kalau ini sa'ala is'al tapi ya Qur'an itu nggak bisa dibegitukan ya Qur'an itu ya guru kita merewatkan apa ya itu amanah ilmiah ya makanya Ustaz Abah pernah denger mungkin ya saya tidak pernah menyelisi guru saya kecuali dalam hal apa dukfun ya dukfun loh itu kan pernyataan kontroversi ya maksudnya apa ini guru apa beliau ini gitu-gitu ya Ustaz pernah pernah bahas itu ya apa gitu hasilnya apa hasil tulisannya itu yang di syukbah kalau tidak salah apanya yang Syekh apa namanya Tomrah itu iya Tafik Tomrah Tafik Tomrah Tafik Tomrah itu yang jadi masalah dukfun itu hasilnya apa belum mungkin dapat dari guru yang lain apa gimana berbeda berbeda apa bukan dari asim itu dan dulu itu ya yang namanya guru ngaji itu selalu enggak cuman satu guru ngajinya banyak makanya sebagian ulama menduga-nduga pilihan dari imam-imam ini adalah bukan pilihan pribadi saya membaca begini bukan tetapi pilihan riwayat ya untuk meriwayatkan ini dari guru-guru saya ini begini saya ajarkan ke murid saya model begini nah untuk guru yang lain modelnya begini saya ajarkan ke murid yang lain yaitu pilihan itu pilihan apa pilihan riwayat ya tapi dengan dengan kaedah ya dengan kaedah tidak dengan dengan seenaknya makanya torik itu penting nah setelah ini saya coba share ke grup ya video yang mungkin semua sudah sudah pernah dapat atau sudah dapat di grup mana begitu tolong dianalisa ini bedanya dengan torik shatibiyah apa nanti saya share bacaan kuran dari seorang sheikh tolong di di apa di cek ini bedanya dengan torik shatibiyah apa kemudian kalau bisa datangkan dalilnya ya baik dari dari shatibiyah itu terutama ya yang kita sudah pelajari atau kalau ketemu duroh boleh kalau ketemu anasher lebih bagus ya jadi sekali-kali dikulik-kulik supaya nyari-nyari ya karena saya dapat pesan dari guru saya itu nanti akan ada satu masa guru yang baik itu adalah yang bisa memberi pertanyaan yang baik jadi bukan ngasih ilmu yang baik kita bilang gitu ada satu masa nanti ngajarin murid itu dengan nanya nah itu makanya saya terapkan itu biar biar kita mengalami proses proses mencari ya karena nikmatnya ilmu itu dari proses ya kalau ilmu itu langsung cepat-cepat-cepat penghargaan kita akan berbeda para ulama dulu itu betul-betul merasakan ilmu sampai mengerah daging ya sampai kalau kita baca hadis itu kan satu hadis itu harganya luar biasa ya rihlahnya sepanjang berapa puluh kilo ratus kilo bahkan ya bahkan para ulama dulu itu identiknya rihlah berkeliling-keliling dunia dulu kan enggak ada visa ya enggak perlu mengajukan apa dan dulu masyarakat itu kalau ada orang rihlah mencari ilmu itu sepanjang jalan didukung ya dan itulah salah satu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mustahik zakat kan ada Ibnu Sabil ya Ibnu Sabil itu terjemahnya anak-anak jalanan boleh enggak boleh enggak kita terjemahkan anak-anak jalanan anak-anak jalan nah dulu Ibnu Sabil itu adalah ahli ilmu ya makanya kalau ngelihat sekarang Ibnu Sabil itu nongkrong di lampu merah aduh ya Allah bahwa sedih saya bahkan ada istilahnya rojali rombongan jamah liar pernah denger Dut rojali-rojali itu orang-orang mau pengajian gitu naik pick up rame-rame tapi enggak jelas jadi kadang mengikat orang kadang maksa orang gitu supaya dia bisa naik itu mengurangi Islam dan kaum muslimin jadi dulu itu rihlahnya para ulama itu didukung oleh masyarakat jadi Imam Syafi'i itu pernah pulang bawa bawa harta berlimpah sama emaknya dimarahin ngapain kamu pulang ngapain kamu pulang saya apa nyuruh kamu pergi dari rumah itu buat nyari ilmu bukan nyari duit hari ini situasinya berbeda sekali ya sangat berbeda sekali ya hukum pun jadi jadi ala kulihal ngaji kita tadi membahas apa kok bisa ke situ-situ tadi membahas mayit selesai ya jadi yang paling banyak konsisten mentafsitkan kemudian Ustaz kemarin bilang apa kalau mayit kalau belum mati belum mengalami kematian tidak ada peristiwa kematian di dalamnya semuanya sepakat pakai tasdib tapi kalau ada peristiwa matinya hilaf terkadang sebagian kurak ditasdibkan sebagian disukunkan begitu enggak ya baik kenapa itu menjari tasdib apa sebabnya mungkin mayit itu shifah musyabbah jadi dia itu isimfa'il sebenarnya isimfa'il tapi isimfa'il yang apa isimfa'il yang apa ya isimfa'il dari biasanya itu dari fi'il yang lazim dari fi'il yang lazim dia tidak punya objek tidak punya mafu'il gitu tidak punya mafu'il seperti apa namanya hasuna hasuna hasan hasuna yahsunu dan dia sebenarnya ya dia lah orang yang hasan dia lah orang dia lah orang yang mati mayit shifah musyabbah nah asal kata mayit itu kan maut sengit iya mata yang mutu mata yang mutu maut maut mungkin kalau mait itu masdar mata yang mutu kalau apa maitan maut masdarnya jadinya apa tadi maut nah mait ini sepertinya masdar juga sinyal saya ada masalah ya atau sengit apa yang masalah kalau bermasalah sinyal kayaknya antem lebih pantas coba ulang lagi maut tadi gimana masdarnya masdarnya apa mata yang mutu mautan atau mayitan mautan ya mata yang mutu mautan dan kemungkinan mait ini pun masdar terus ada pun mayit itu bukan masdar tapi dia adalah isim shifah musyabbah yang sebenarnya dia sama dengan isim fa'il isim fa'il yang biasanya pada isim fa'il pada fi'il yang lazim bukan muta'adi yang tidak punya objek tidak punya maful bih ya iya terus bisa berubah jadi mayit ada peristiwa apa sih iya seperti apa namanya sayyit ya fa'il iya kenapa ya kenapa asalnya kan mataya mutu wawu asalnya ya seperti sadaya sudu jadinya sayyid ini dalam elal ya kenapa sawit mungkin asalnya kan mawit jadi karena ya kan biasanya mencari ini cocoknya kok berubah asalnya semuanya kan simai semuanya itu simai kemudian dijadikan sebagian kiasi karena ada pola gitu kan jadi kemungkinan ya karena tebakan-tebakan elal kan seperti itu juga maksudnya membuat kaedah kan karena sesuatu yang berulang jadikan pola jadikan kaedah nah kemungkinan ya itu karena memang kenapa jadi ya ya karena menyesuaikan dengan kasrahnya mawit jadi jadi dikatakan disini begini jadi kalau dia mentasjid itu adalah asli kata jadi bertemunya wow dan ya yang didului oleh sukun berubah menjadi wow dan yaknya diizhumkan yak ke yak mawit tadi ya alawasni fa'il ini fa'il ya kan fa'il jadi mawit 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 sebentar-sebentar saya harus naruh hp di tempat yang strategis tapi dia lancar aja suara karena kita tetangga oke coba Ustaz ceritakan peristiwa idhum dari wow ke yak tadi coba kalau Ustaz lebih terang nanti suaranya coba itu asalnya kan memang alawasni fa'il fa'il itu memang bisa digunakan untuk wazan isim fa'il dan wazan isim maf'ul jadi fa'il berarti qatil contohnya yang qatilun qatilun bimana qatil wa bimana maktul bisa bermakna itu dua-duanya bisa tinggal dilihat syakul kalamnya nah disini berarti mawut ma daya mutu atau mungkin dari sa daya sudu itu dari sawid kalau di ma daya mutu mawit wazan fa'ilun fa'ilun mawit nah karena iltiqa dengan ia apa namanya ada satu kaide yang anak lupa ya ketika bertemu antara i'la apa i'la huruf i'la maka salah satu itu disukun jadi maw yid maw yid nah kemudian di diidromkan dipindah dipindahkan harakatnya ya ke waw jadi maw yid nah eh maw yid gitu ya nah kemudian proses berikutnya diidromkan antara eh safan bukan dipindah ya maw yid gitu ya jadi tadi prosesnya ala wasni fa'il ala wasni fa'il kemudian mawzunya maw mawit dari mata mawit gitu ya kemudian wawunya diganti apa namanya diganti ke diganti ya ya karena menyesuaikan dengan ya ya yang ada tuh yaknya yaknya wazan ya jadi maw maw yid kemudian harakatnya dipindah jadi harakat yang pertama itu sukun jadi maw yid kemudian diidromkan mayyit seperti itu keren tuh usad alia ngerti gak nih usad abang ngomong apa ini usad banyak sekali prosesnya ya prosesnya panjang sekali proses iklan ya usad maunya matangnya doang gak mau masak emang disorof gitu panjang ternyata panjang sekali ya nah iyalah lebih panjang lagi usad balian panjang banget tuh insyaallah usad usad gak bisa dengar coba usad coba usad abah surah ala aroh ayat 201 surah ala aroh ayat 201 itu ada kalimat gini innal ladhi nadhakau idha masahum ta'ifun ta'ifun minasya ta'ifun ini mirip dengan mayyit itu ya kalau itu lebih pendek prosesnya gimana seperti ya seperti wajah sama wajahnya fa'il ta'if ya ta'if ala wazni fa'ilun ya kan berarti itu dari wal aslu asluhu apa namanya ta'fayatufu ta'wif asluhu ta'wif gitu kan asluhu ta'wif nah karena ada alif karena ada huruf ilah terletak setelah huruf alif maka huruf ilah itu diganti hamzah jadinya ta'if seperti nama ya namu nawim jadinya na'im karena yakunu kawin jadi kain kalau mayakumu kawin jadi kawin kawin itu bahasa Arab ya iya bahasa Arab kawin asalnya ya tapi tidak terpakai ya karena karena kemudian jadi polibatil wawu hamzatan jadi kain jadi kesimpulannya tadi kalau dia mentasdibkan itu keasli kata ya tapi kalau yang mentahfif yang meringankan bacaannya hanya sukun saja mereka membenci dua yak ketemu maka dihilangkan yaknya kira-kira suara saya jelas kesimpulannya apa tadi seterakhir saya putus saya bilang kalau dia mentasdib itu karena aslinya ditasdib dari proses yang Musad Abad tadi jelaskan tapi ketika membacanya tidak ditasdib alias sukun saja ini dia membenci ada dua yak ketemu maka dihilangkan yaknya satu sudah disukun saja menjadi maiz ya menjadi maiz sebagaimana toyafa menjadi toifun makanya tadi coba kira-kira siapa yang baca toifun di ayat apa tadi al-arof ayat 201 al-arof 21 al-arof terima kasih rama bambar al-alik itu dia sudah ketemu itu asroh asroh atau sabah 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 al-arof al-arof ibn kafir abu amr yakub al-kisai biya sakinah tanpa hamzah tanpa alih sedangkan al-bakun dengan hamzah maksurah sebelumnya alih termasuk hafz toifun nah itu mirip-mirip nah maksud dari mirip-mirip usad gimana cara menerangkannya kira-kira mirip-mirip yang apa mirip mayit dengan toif tadi ya usad sudah jelaskan ya sudah beres panjang kalau diulang wadah alhamdulillah lanjut baik berikutnya oh maywit maywit asalnya maywit maywit nah eh bismillahirrahmanirrahim kawalanadzim rahimahullahu ta'ala wakafalaha seperti lafad lafadnya kafalaha lafadnya kafalaha lafad kafalaha ini al-kufi al-kufi al-kufiun taqilan dibaca tajdid fa'anya kafalaha wakafalaha kawalanadzim eh udah-udah berarti sampai sini takhilan sampai sini aja katil lafad kafalaha kufi membacanya dengan tajdid berarti selainnya tidak tajdid kafalaha saja fa'anya tidak tajdid pembahasan kafalaha selesai berarti kafalahnya tadi kufi saja yang kufi yang mentajdid kan wakaf laha zakaria ya tapi di sini dikatakan wakorah su'bah dan ibnu amir itu setelahnya kayaknya yang lafad wadu'atu itu wadu'at 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 ini kafalaha pendek aja wakafalaha hanya kufi ya kufi sepatat ya jadi seharusnya memang sepatat nanti saat sering ketemu itu pernah Pak Akiah itu menyebut kenapa Imam Haas itu beliau katakan liberal maksudnya ada banyak peristiwa kata beliau semua itu sepakat kecuali Imam Haas ini ya lupa saya baik mana itu beliau cerita ya tiba-tiba beliau begitu jadi Imam Haas itu paling merdeka ya bebas enggak terikat oleh yang lain-lain katanya begitu ya bukan liberal dalam arti jelek bukan ya liberal itu apa sih liberal itu saya jadi bingung liberal itu bebas bebas jadi enggak terikat dengan ini jadi bacaan beliau itu paling merdeka katanya sehingga diterima oleh seluruh dunia kan ini istilah istilah Pak Kiyasin Sakok ya memahaminya juga butuh butuh positif thinking jadi dakwah itu kan mirip dengan dagang menawarkan menawarkan bacaan Quran supaya dibaca oleh umat nah Nabi kita Muhammad AS itu paling jago dagang sehingga umatnya paling banyak itu semua takdir Allah tapi beliau katakan apa dagangannya Quran beliau tawarkan Quran ke umat dan umat berbondong belajar Quran seneng dengan Quran maksud beliau adalah kita jangan kalah kita harus menawarkan Quran itu ke umat dengan cara terbaik supaya umat tertarik dengan Quran bukan dagang dalam arti lurundunya itu nanti ketabrak sama jalur guru kita Mbah siapa Mbah Arwani ya gak boleh yang niatkan Quran itu ya tapi memberikan istilah supaya mudah difahami mendagangkan Quran itu maksudnya menawarkan supaya Quran itu dibaca banyak orang disenengi banyak orang kayak gitu dan yang paling top di dalam menawarkan kepada umat adalah Nabi Ketam Muhammad setelah itu kita rinci lagi diantara para imam-imam yang paling laris siapa Imam House karena paling liberal gak tahu harus difahami lebih mendalam menggapan itu tapi bersyukur bersyukur umat bersatu di atas Imam House jangan di apa namanya jangan dicelah umat kebacaan House doang gak boleh begitu bersyukur sudah alhamdulillah umat bersatu di atas bacaan Imam House tapi kita jangan berhenti berhenti selesai Imam House kemudian belajarnya selesai jangan harus dikembangkan lagi ke tadi dagangannya Nabi dagangannya Nabi itu bacaannya caranya macam-macam kalau toko ada tulisannya serba ada itu kan lebih keren makanya setelah ini nanti apa yang lo mau ada makanya saya berharap Ustaz itu punya metode terbaik mengenalkan bacaan Quran dari Muhammad itu dengan cara yang menyenangkan orang bersemangat orang sungguh-sungguh orang betul-betul apa ya betul-betul bergembira dengan Quran kan Quran itu jangan sampai kita itu orang Quran itu orang paling sedih kok belajar gak bisa-bisa jangan ini susah Ustaz Ustaz satu kata aja prosesnya panjang tapi dengan ketawa bukan dengan sedih jadi seneng jadi Quran itu ma'anzalna alaikal Quran alifasko Quran itu datang untuk tidak menjadikan umat susah ini tolong tolong kaedah ini pegang betul-betul jangan sampai orang datang berhenti membaca Quran gara-gara kita kenapa kita kita ngasihnya berat-berat seolah-olah Quran itu kita kasih beban berat ke punggungnya umat terus umat jadi keberatan jangan ya ringankan ya ringankan bukan berarti juga mempermudah-mudah enggak ya kiasin sawak termasuk yang mengambil madhab syiar Quran itu harus dibikin ringan dibikin indah dibikin senang ya ada yang berperan untuk menjaga Quran betul-betul harus begini Quran ya ada ya bagi-bagi tadi kita bahas apa tadi bahas kafalaha kok bisa ke situ-situ tadi apa tadi enggak nyambung bener oh iya kufiyun jadi kufiyun ya kufiyun sepakat nah kalau sepakat gini ingat-ingat tuh ya kufiyun sepakat dalam hal apa Ustadz kafalaha ya harus siap-siap ditanya-tanya ya apa mempertanggungjawabkan ilmiah dengan ditanya nanti ketemu lagi siapa yang lafad apa yang kufiyun sepakat kecuali memhaus ya ada juga ya nanti ini kayak gitu hal-hal menarik ya untuk digarisbawahi ya kasih catatan di pinggir inilah lafad yang kufiyun sepakat nanti dikumpulin tuh ya sebutkan bacaan hilaf di kirasabah yang kufiyun sepakat dan yang berbeda itu kan keren bisa dijadikan skripsi nggak ya semua masalah bisa jadi penelitian karena penelitian berangkat dari masalah gap gitu karena saya pernah cerita belum yang ada dokter jadi orang yang mewasilahkan kami sampai kegeasin sahok Ustaz Roshid namanya menemukan alif semenjak zaman Nabi Adam sudah pernah cerita sepertinya nggak lancar lagi suara antem tapi kedengaran jat tes tes suara antem kedengaran sudah selesai kufiyun sepakat di kefalaha mentasdibkan selain mereka meringankan kefalaha kefalaha zakaria kefalaha tapi benar-benar yang mengkafalkan menjamin baik baik berikutnya set monggo nah lanjutannya wasakanu wasakanu wadamu sakinan sahak kufala eh kufala wasakanu dan mereka mensukun mensukun apa namanya mensukun lafad wadamu sakinan dan juga mendomahkan yang sukun wadamu jadinya wadamu siapa sahak kufala ya sahak su'bah kufalanya ibn Amir ini su'bah dan ibn Amir apa lafad kurannya apa wadamu 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 dua kali Allah alamu wadamu wadamu ini kisah ibunya Maryam Hana isya oh Hana masih Hana ibunya Maryam usat punya murid namanya Hana ada banyak salah satunya itu ibunya Hana kemarin beliau mau ngaji lagi belum apa gak sempet karena ramadhan ngurusin emak-emak yang mau ngaji katanya nanti coba saya saya koling lagi biar ngaji beliau cerdas Masya Allah wadamu 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 dibaca dengan wadamu kalau house wadamu 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 simple insya Allah wadamu 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 berarti ini kalau wadamu isim domir domirnya saya kalau wadamu wadamu berarti domirnya perempuan semalam saya bahas sama keluarga masalah ini masalah hum alai hum dengan alai him itu kan beda doma sama kasro apa alasannya kenapa ada yang pakai him kenapa alai hum asalnya alai hum sebabnya kalau mengikuti alai hum bi hum kan asalnya domir munfasinya bukan him ketika dia munfasil kenapa ketika disambungkan jadinya him pada saat diawali kasro bihim atau diawali sukun alaihim bihim tapi ketika fathah lahum masih pakai asal karena mengikuti sukun karena sukun hanya sukun dan kasro sehingga dikasro kan haknya jadi ternyata pertemuan dua huruf itu mempengaruhi hum yang harokatnya doma terpengaruh oleh sebelumnya sebelumnya apa yak sukun yak sukun kalau kata saudaranya atau atau temannya atau apa saudara yak sukun saudaranya kasro sehingga mempengaruhi saya yak sukun atau saya kasro kamu jangan bikin ribet urusan udah kasroin saja doma anda jadi ada tawar-menawar disitu nah yang mau menawar itu adalah semua kiroah selain hamzah menerima tawaran itu tapi mam hamzah kekeh enggak saya saya mulia di atas enggak mau saya turun ke bawah sehingga tetap hum dan sepertinya Ustaz Abah lebih cocok hum beliau orangnya kekeh dalam bensin tapi kita harus fleksibel orang kurang itu enggak boleh kekeh sebatas yang diketahui kalau mungkin tahu yang lain akhirnya bisa diakinkan tapi semuanya saling mentafsirkan semuanya saling memuatkan dan yang menariknya itu ketika ada bacaan sendirian gini saya pernah baca kitab ada kalimat gini dan inilah bahasa Rasul saya kaget misalnya hum tadi itulah bahasa Rasul Rasul seolah-olah yang hum enggak bahasa Rasul enggak gitu enggak gitu jadi selama ini kita tahunya him selama ini tahunya him house dan yang lain mayoritas perwa hanya satu saja yang hum tapi ditegaskan ini bacaan Rasul maksudnya itu bacaan Nabi yang ini juga jangan ditinggalin semacam itu jadi prinsip Quran itu setiap mereka itu dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan menjadikan ini neraka ini surga kayak gitu terus tapi dalam Quran itu yang ini bacaan Nabi yang ini juga bacaan Nabi dua-duanya surga kayak gitu tapi yang lebih utama ini ya ketika merewatkan dari guru yang ini lebih utama ini orang Quran itu harus banyak-banyak legowo itu berpengaruh saat keasar asar dakwahnya harian guru kita saya dapet begitu kalau guru Quran itu lebih banyak legowanya tanya kami disini ditanya-tanya jadi masyarakat kemarin tanya kami begini lucu dengan santriwati disini kan kemahin saya sudah coba santri beres gak ada masalah saya bawa santriwati kan pada berhijab jadi sebelumnya itu ada masyarakat cerita yang gak disukai dari seorang ustad ya adalah kalau punya murid perempuan kalau cantik itu dinikahin itu kesel tuh masyarakat kok ngapain namanya nikahin orang nikah kok dipermasalahkan batin saya begitu ya tapi saya menghargai akhirnya saya cerita begini itulah sebabnya santriwati saya itu yang hidup sama saya jadi ini kan rumah saya sekeluarga nempel dengan rumah itu santri putri ya itulah sebabnya santri putri saya itu saya tutup semua saya itu gak kenal sama santri saya saya gak tahu cantik apa enggak ya kalau mereka bersuara baru saya tahu oh ini suaranya supaya apa supaya gak terkena fitnah menikahi santri yang cantik akhirnya mereka oh terus ada yang nanya lagi oh berarti ini alirannya nanyanya gini itu agamanya apa itu ahlu sunnah apa muhammadiyah gitu kalau di muhadora lebih pernah lagi kalau nikah itu sama jangan sama non muslim minimal ya kalau montok-montok ya sama muhammadiyah gak apa-apa berarti muhammadiyah non muslim lagi aduh masih masih begitu ada afan begitu ya kalau disini masih mendingan ya disini ahlu sunnah atau muhammadiyah gitu nah sama sama tokoh masyarakat disini yang cukup akrab ya beliau orang tua lah walaupun bukan kalangan ilmuwan gitu bukan tapi orang tua yang mengayomi banyak hal nah beliau cerita gini itu tuh ya murid-muridnya ilmunya udah sampai ke muhammadiyah ya tapi kepalanya mah NU mimpilain saya aduh ya Allah ya saya bilang kur'an ya kur'an beres karena keluarga saya itu beragam jadi kakak ipar saya itu penulis majalah muhammadiyah kemudian kakek saya itu orang dekatnya kusdur ya jadi kita beragama saya pernah belajar ke kiyainya muhammadiyah di Jogja ya punya majelis sholahuddin disitu ketemu la'min ra'is dan buya apa namanya buya siapa itu yang muhammadiyah itu yang dulu ketemu itu ya saya debat sama beliau saya berguru ke muhammadiyah kiyainya salah satu bacaan kur'an beliau itu keren banget bacaannya gini bacaannya itu kayak puisi dan itu satu-satunya imam yang pernah saya jadi makmum bacaannya itu bikin bergedeg gitu ya boleh gak baca kayak gitu antem yang lebih tahu asal tajuitnya bener gak masalah makhari hurufnya bener gak masalah ya itu pilihan dan beliau memilih itu terkenal jadi kalau ada satu-satunya kiyai muhammadiyah seseputuh udah meninggal bacaannya itu itu pasti kiyai itu dan gak ada yang berani miruin jadi itu udah kayak brand beliau jadi kalau jadi imam itu baca Qur'annya seperti puisi seperti baca puisi semuanya semua beliau kalau jadi imam pasti kayak gitu ya alif alif lalikal kitab lalikal 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 jadi lebih ke mendalami makna dengan cara beliau kayak gitu ya Ustaz berani gak kita jadi imam baca gitu butuh kapasitas tersendiri ya butuh kapasitas tersendiri ya saya mau praktekan itu gak berani ya tapi seneng kadang saya kalau sendirian saya pakai kalau sholat sendirian saya pakai guru saya itu yaitu guru Muhammadiyah dan kiyai kiyai sesepuhnya jadi beliau itu terkenal sebagai pengkaderan ulama-ulama Muhammadiyah itu beliau yang pegang nah tapi guru Quran saya Surya dan Yasin itu kan tapi beliau gak gak ikutan perpolitikan PBN beliau pokoknya Quran dan terakhir informasi dengan depak itu dapat tugas lajenah penjaga mutu jadi mengkurikulumkan supaya Quran-nya Indonesia ini SD itu house SMP itu selesai 37 37 jadi SD itu tidak bisa baca Quran ya ikro lah ya kalau bahasa kita SMP itu selesai house SMA Kirah Sabah mahasiswa sudah asroh ke atas ya nah ini mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita berarti apa ini kalau merdekaan sekarang jadi lebih bebas lebih mudah Alhamdulillah karena ada guru merdeka kita berarti sekarang kelas berapa ini ini sudah menjelang mahasiswa secara usia kita udah SMP SMA kita SMA jadi walaupun kita udah pada tua begini tapi masih SMA secara kurikulumnya amanah depak sudah selesai lanjut Wakul Zakaria masih ada satu oh ini panjang sudah ketahuan agama kalau dibaca enggak apa-apa dia dibaca enggak silah rahmat kalau nadi rahmat wa ta'ala wakul Zakaria wafi atau wakul sini kok wakul 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 Zakaria dunah hamzin jami'i shihabun wa raf'un ghaira shu'ba tal awwala oh bisa terikas wakul Zakaria laf'atnya Zakaria surat Ali Imran ayat 37 bacaannya ada Zakaria ada Zakaria ada isbat hamzah di sini yang isbat hamzah yang tidak isbat hamzah yang bacanya Zakaria hafaz hamzah kisai yang apa tidak isbat hamzah Zakaria tanpa hamzah itu hafaz hamzah al-kisai shihabun shihabun hamzah tanpa shubah kufiyun tanpa shubah shubah ikut yang ikhbat hamzah nah ini gak sepakat ahlu ahlu ibnu amir dan ibnu amir plus shubah bacanya pakai hamzah udah selesai tambah satu lagi masalah rafa sama ininya waraf un wair shub batal awwala ya pada kan Zakaria di ayat ada dua ya wakafalah zakaria sama kulam takhal zakaria nah disini disebutkan lagi bahwa yang ispat hamzah masih khilaf lagi dimana ahlu sama pada apa namanya lafad Zakaria yang pertama membacanya rofa ya kulam aduk wakaf alha Zakaria u ini 37 oke terus ahlu sama dan ibnu amir bacanya rofa kulam wakaf falaha zakaria ada pun syukbah sendirian dia membacanya meriwatkannya dengan nasab wakaf falaha zakaria yang membaca rofa itu selain syukbah selain syukbah baca ahlu sama dan ibnu amir berarti disitu selain syukbah rofa kalau subah berarti apa nasab kalau nasab mananya yang menang berarti Zakaria yang ditanggung tapi sama-sama nasab sama-sama benar 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 kafalaha disini failnya robbu robbu jadi Allah yang menanggung siapa namanya mariam dan zakaria ditanggung ada pun kalau dibaca rofa berarti zakaria yang menanggung mariam nah nah coba kalau zakaria dibaca nasab ditanggung juga pada prakteknya apa yang terjadi ya sama-sama benar Allah ta'ala itu menanggung menjamin zakaria dan mariam diberi rezeki dua-duanya cuma mungkin kalau secara zahirnya ya memang failnya zakaria yang menanggung mariam gitu ya dan yang terjadi ternyata mariam itu dapat makanan dari dari langit dan itu bagi-bagi loh ya jadi ketika zakaria masuk itu dapet dari mana bagi dong gak maksudnya gak pelit kemudian ini punya saya doang jadi dua-duanya dapat makan dari langit Alhamdulillah kalau usah makannya dari mana jadi bumi walaupun bumi hasilnya dari langit air kan dari langit ya mutar dulu gak langsung maida sama bukan dan mudah saja ya seandainya dari langit langsung gak mudah ya tapi kita nyari normal aja lah ya beres Alhamdulillah disini soalnya kalau dibaca saya terangkan panjang ya zakaria maksuran nanti lain waktu tentang zakaria lanjut ngaji sekarang berarti sada alia lanjut jadi jadi Alhamdulillah 81 ada kata bala dibaca dengan dibaca imalah bagi Imam Hamzah kisai wafi ismin fil istif hami anna wafi mata cuma yang kalau warasnya baiknya yang mana ya Ustaz ya kalau waras taklil kan bale ini termasuk apa dulu batnya Ustaz batulia imalah batnya apa batulia ratulia maka cari di bat ratulia jadi usahakan kita tahu ya ini ilahnya apa ya dan ini usul berarti kalau usul ini bahasannya apa ya apakah hakinaya koser Hamzah ilhar ilhum ya juga zatulia nah zatulia ada di babku berapa wazadah bab fathah imalah ini teramat 08 Zaidah Ya Zaidah Bukan Ya Zaidah Bukan Batul yaknya warus Kalau Berarti Hamzah dan Kisai Membaca dengan apa Imalah untuk batul yak Jika wasol Itu Berlima Satu titik warusnya Bukan ya Terima kasih Bisa Bisa La Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama kali ketemu dikasih tahu, tapi kalau sudah sering berikutnya itu maklum dah harus sudah tahu. Jadi kalau kita meleng di awal berikutnya lupa ya sudah harus lelusuri lagi. Bala ini baru pertama ketemu. Terima kasih. Terima kasih. 314. 314. Nomor baiknya 314. 314 itu berarti... Wadhurroi wabarakatuh... Wadhurroi wabarakatuh... Wadhurroi wabarakatuh... Lanjutin Lanjutin Baik Terima kasih Kita ketemu Berikutnya Berikutnya Tarpul gunah Ada perkataan kalimah Jadi tanwin ketemu Bagaimana Dua Dua Lapan tujuh Dan seterusnya Kemudian Ada farsil huruf Koti Tuhu Jadi baiknya Empat, enam, tiga Berarti apa Dibaca Tauhid Dibaca satu Ada yang baca Bagi Imam Muarez Ada badalnya Jadi ada alis setelah Hamzah Dibaca tiga wajah Dua, empat, enam Baiknya Satu Tujuh, satu Kemudian Kemudian Ula'ika Itu dibaca Tul Imam Waras Dan Hamzah Tawasut kolun Dan al-baqun Iza alifun Awya'u Satu Enam, enam, tujuh Kemudian An-nar Sama baik Dengan yang tadi Berarti Yza Wadurro'i Warsun Baina Baina An-nar An-nar Ini taklilnya Warsnya Ya Kemudian Silah Minjama Kumu Fiha Walidun Ba'id Satu-satu-satu Tawasul Lomba Mimin Yang Iqbal Kalau An-nar Yang baca Imalah An-nar Yang baca Imalah Imam Waras Baca Taklil Kalau Yang baca Imalah Dalilnya Al-Qisai 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 Abu Amr Dan Duri Al-Qisai Yang 321 Kan Nya Duri Dengan Abu Abu Amr Nah Duri Itu Meroyatkan Dua Duri Al-Qisai Dengan Duri Abu Amr Berarti Abuk Berarti Sudah selesai Sudah selesai Alhamdulillah Berikutnya Ustadz Ragil Bisa hadir Satu Langsung Saja Munggu A'udhu Billahi Minas Sayyidani Raji Bala Man Kasab Sayyiatan Wah Ahatat Bihi Khati A'udhu Ba'ulah Ba'ulah Ika Abun Um Fihah Khalidun Um Fihah Khalidun Buk Buk Kasir Ya Pak Ibu Kasir Belum Balaman Kasab Basay Atau Wa A'atat Sendih Khoti Apa bedanya Ini masih Ini ya Masih 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 Robani Dulu Ya Khoti Atuh Di Ifrod Langsung Langsung Ke Wars Berarti Balaman Kasab Basay Atau Jangan Warset Halo Halo Kan Tawasud Iya Karena kan Langsung Berobanya Di Khoti At Ya Dari Robanya Dari Khoti At Mulainya Iya Stasiunnya Disitu Soalnya Berarti Ibu Kasir Ibu Kasir Pending Dulu Pending Dulu Baik Lanjut Bala Bala Kasab Sayyiatan Wa Ahatatum Bihi Khoti Atuhu Fa Ula'ika Ashab 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 Um fiha khalidun Ini yang isbah Bala munkasab sayyiatahu wa aatatun bihi khatiatuhu fa'ulaihka ashabun nar humu fiha khalidun Um fiha khalidun Siapa um fiha khalidun? Ustaz gimana? Ya? Um fiha langsung Um fiha khalidun Ini dari Apa namanya? Ibn Amir Ibn Amir Asim Dah Fa'ulaihka ashabun nar humiha khalidun Ini Abu Amir sama Ad-Durya Al-Qisai Ini Abu Amir Fa'ulaihka ashabun nar humiha khalidun nar humiha khalidun nar humiha khalidun nar humiha khalidun nar humiha tremendous Al-Fatihah 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 Al-Fatihah